Episode 485A Waktu rilis satu jam berlalu dengan cepat, semua tahanan berbaris untuk kembali ke sel mereka di bawah pengawasan penjaga penjara. Malan gemetar dan kembali ke sel dengan sesama narapidana, setelah tiba di sel, dia merasa lebih gelisah di hatinya. Dia tidak tahu hubungan Ye Chen, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memberikan uang rokok kepada saudara perempuan Jessica, dan dia tidak tahu apakah Klu akan berhenti menggertak dirinya sendiri. Setelah kembali ke sel, dia diam-diam datang ke tempat tidurnya, tetapi tempat tidurnya masih basah sekarang, apalagi tidur, dia bahkan tidak bisa duduk. Pada saat ini, Klu datang ke tempat tidur di seberang Malan dengan senyum di wajahnya. Setelah duduk, dia menatap Malan yang patuh, dan berkata sambil tersenyum, 1024, penjaga penjara mengatakan bahwa dia telah menerima uang dari keluargamu untuk membeli rokok. Mendengar ini, Malan tiba-tiba menghela nafas lega, dan dengan cepat berkata dengan hormat, karena uang telah diterima, maka bisakah kamu berhenti menggertakku di masa depan? Klu berkata dengan sungguh-sungguh, 1024, Apa yang kamu katakan sedikit salah? Aku tidak menggertakmu, aku hanya mengajarimu aturan dasar bertahan hidup di sel ini. Malan mengangguk cepat dan berkata, Ya, ya. Klu tersenyum sedikit dan melanjutkan, 1024, saya ceroboh tentang beberapa hal sebelumnya. Saya juga mengobrol dengan Jessica sekarang. Baru-baru ini, saya ingin memasukkan orang-orang di sel lain satu persatu, dan kemudian saya akan menjadi kakak perempuan dari seluruh lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Malan tidak mengerti sedikitpun. Dia tidak tahu apa maksud Klu ketika dia mengatakan dia ceroboh, dan kemudian mengatakan bahwa dia akan menjadi kakak perempuan tertua dari penjara ini. Dua hal yang tidak cocok ini mencoba untuk mengekspresikan. Klu berkata lagi saat ini, Jika Anda ingin merekrut orang lain, Anda harus memberikan manfaat tertentu, dan di sini, rokok adalah mata uang keras terbaik, jadi jika saya ingin menjadi kakak perempuan tertua dari lembaga pemasyarakatan Bedford Hills jika Anda besar, Anda secara alami akan membutuhkan lebih banyak rokok, dan dalam hal ini, dua batang sehari tentu saja tidak akan cukup. Baru kemudian Malan mengerti apa yang dimaksud Klu dengan ceroboh. Ternyata harganya agak miring. Pada saat ini, dia sangat marah di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Klu. Bahkan Nyonya Xiao tidak bisa begitu tidak tahu malu sampai-sampai dia membuat kemajuan berulang kali, dan dia selalu mengingkari apa yang dia katakan. Satu hari, dua hari, dua hari dan empat hari, jika dia melakukan apa yang dia katakan, itu akan menelan biaya 4.000 dolar sehari, yang jelas merupakan angka astronomi. Meskipun Malan tidak tahu tingkat konsumsi di Amerika Serikat, dia berpikir dalam hati, iblis asing berambut merah bajingan ini, wajahnya lebih putih dari dinding, hatinya lebih gelap dari hantu. 4.000 dolar sehari, lebih dari 100.000 dolar sebulan. Di luar, lebih dari 100.000 dolar mungkin dapat menemukan seorang pembunuh untuk membunuhnya. Melihat Malan tidak langsung setuju, Klu mengerutkan kening, dan segera membuang wajah tersenyum tadi, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Malan lagi, dan berteriak dengan marah, aku menanyakan sesuatu padamu, mengapa kamu tidak menjawab? Apakah Anda mencari kematian? Wajah Malan penuh dengan rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi ketika dia ditampar oleh tamparan ini, rasa sakit itu hampir meledak di tempat, dan air mata keluhan tiba-tiba keluar dari matanya, dan dia hanya bisa menangis dan berkata, jangan pukul, aku. Panggil menantuku besok dan minta dia membeli 4 batang rokok mulai besok. Klu mendengus, menatap Malan, dan berkata dengan nada menghina, kamu benar-benar menyebalkan, bisakah kamu berjanji padaku lebih awal? Kamu harus ditampar sebelum setuju. Aku dalam suasana hati yang B. Baik hari ini, dan aku tidak akan mengenalmu, dengan cara yang sama, tetapi jika Anda berani ragu di depan saya lain kali, bahkan jika Anda akhirnya setuju, saya akan memukul Anda sampai mati, apakah Anda mendengar saya? Ketika Malan mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Mendengarkan klu, 4 batang rokok sehari bukanlah batas atas, dan iblis asing berambut merah ini tidak tahu kondisi yang lebih ketat apa yang akan menunggunya. Tapi Malan tidak bisa memikirkannya lagi, dia takut klu akan memalingkan wajahnya lagi, jadi dia hanya bisa menangis dan mengangguk lagi dan lagi, aku dengar, aku dengar. Klu kuat.